kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama, bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN, kedua di Papua bisa mendeteksi bahwa itu akan mankrat kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu, memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu, Edi Mulyadi sedang memainkan fungsi itu, kenapa gak terbuka kita gak pernah tahu tiba-tiba IKN dimunculkan, karena ini proposal publik, lain kalau itu proposal pribadi Pak Jokowi, ngapain kita ganggu Pak Jokowi datang ke IKN 2-3 bulan lalu, semua pemimpin redaksi ikut dengan beliau itu diwawancara, saya lihat wawancaranya, semuanya muji-muji, loh pers kok muji-muji presiden, jadi saya anggap pers kok jadi humasnya istana, jadi saya menganggap bahwa ada pembusukan justru dalam publik opinion kita, karena jurnalis gak merdeka, nah sederhana Edi Mulyadi mengambil risiko untuk merdeka berpikir, walaupun dengan konsekuensi akhirnya dia terancam pidana terima kasih telah menonton! 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 Itu seorang filsuf Perancis namanya Albert Camus dia bilang begini freedom is not a gift from a state or a leader but a possession to be won everyday by the effort of each and the union of all bahasa betawinya kira-kira begini kebebasan itu bukan hadiah dari pemimpin atau negara tetapi hak yang harus diperjuangkan setiap hari dengan cara sendiri dan secara bersama-sama itu rasanya itu, ditulis oleh filsuf Perancis Keturuan Al-Jasair namanya Albert Kamu dalam bukunya Resistance, Rebellion, and Death saya masih hampal walaupun udah mungkin 30 tahun lalu saya buat dibuat tapi karena anda ingatkan, anda mengundang saya untuk pakai memori saya jadi itu fungsinya kenapa misalnya tadi begitu kata hate speech di ucapkan memori saya keluar kalau saya pernah belajar International Legal Human Rights maka saya tahu oh hate speech itu itu tradisi Eropa tadinya yang menyelamatkan apa namanya untuk menutupi fractal di kepara cacat berpikir yang disebabkan oleh pemburuan perempuan pemburuan inek sihir 5-4 tabat yang lalu itu intinya sekarang saya masuk pada poin tadi betul profesor siapa tadi yang sebelum saya yang menganggap ya memang itu yang menjadi tugas dari jurnalis dan memang kejahatan bahkan saya sebut kejahatan kebijakan itu akan kita lihat pertama-tama di IKN kedua di Papua lalu orang bilang buktikan oke kita buktikan hipotesi saya buktikan sekarang enggak kenapa IKNnya belum jalan kok apa yang mau dibuktikan tetapi saya bisa mendeteksi bahwa itu akan mankrak kalaupun dia sukses saya akan bilang itu salah karena itu akan mengusir burung dari Kalimantan itu akan meningkatkan kebisingan burung itu gak bisa bercinta kalau bising bayangkan misalnya IKN selesai lalu ada lapangan terbang disitu semua private jet setiap hari 100 private jet masuk ke situ burungnya stres burungnya kabur lalu bagaimana kita menganggap hutan tanpa kicauan burung kan itu poinnya kan cukup ya tadi Profesor Acing juga mengatakan yang dilakukan oleh EDI itu bisa dikatakan provokasi tapi provokasi itu tidak selalu berbanding lurus dengan hal-hal yang tidak baik cintanya kepada negeri ini kekhawatirannya akan hal-hal yang terjadi di masa depan sehubungan dengan IKN membuat EDI menyatakan hal-hal seperti yang sudah ada dalam video tersebut nah saya setuju dengan yang disampaikan oleh ahli tadi saat ini tidak bisa kita lihat siapa yang akan jadi korban tetapi yang pasti mungkin Kalimantan dan Papua bagaimana membuktikannya sekarang tidak bisa karena belum terjadi IKN itu juga yang disampaikan oleh Profesor Acing tadi cara melihatnya kapan mungkin 5 atau 6 tahun yang akan datang sesuai pada saat IKN sudah berlangsung apa efek-efek burung yang akan terjadi selain efek bagus yang selalu dikampanyekan oleh pihak pemerintah saya meng-quote kata bijak yang pernah Anda sampaikan saya kebetulan juga ini ya apa namanya rajin menyimak saya anggap di pelajaran begitu sejarah negeri ini selalu syarat dengan kekerasan selalu ada potensi ia kembali pemimpin yang tak paham sejarah tidak mengerti akan antropologi kekerasan itu ia lalai mengaktifkan percakapan antar warga negara sehingga berakibat fanatisme mengintai momentum mohon dijelaskan ini dokter Nes Rogi Gerung mungkin saya tulis itu di kolom di majalah Tempo hubungannya ini dengan Edi Mulyadi ya tetapi itu udah lama sekali saya tulis itu buat mengingatkan bahwa kecerdasan itu justru adalah elemen pertama dalam demokrasi supaya kita mengingat bahwa masa depan itu masih bisa kita hasilkan reinventing our Indonesia kira-kira begitu menemukan kembali ke Indonesia karena kita kehilangan kecerdasan orang yang setiap kali marah itu lalu ini menurut KUHP ngapain kalau saya bisa bercakap-cakap ngapain saya pakai KUHP karena itu orang yang gak cerdas kan kalau lapor-lapor ngapain saya kasus saya masih mungkin udah 30 di polisi itu laporan tentang Rogi Gerung lama-lama polisi ngapain sih Rogi Gerung Rogi Gerung terus kan dia cuman ucapin sesuatu lama-lama polisi juga jengkel orang lapor-lapor kenapa gak debat aja dibikin terbuka tapi itu itu pohnya begitu sekarang tuh keadaan kita nah sekarang saya mau kasih semacam remark saja bahwa kehidupan kita sedang diuji sebetulnya mampu gak kita mengakrabkan persahabatan antar warga negara dan menganggap bahwa kalau ada orang yang memprovokasi IKN itu memang dia ingin menguji habis-habisan proposal IKN itu kan itu namanya I'm playing devil's advocate gitu avocatus diaboli itu Edi Mulyadi sedang memainkan fungsi itu devil's advocate gitu pengacara yang disewa oleh iblis tapi dalam pengertian Yunani itu bukan iblis itu counter argumen kan biasanya dalam pengertian Yunani mau dibagi dua ini yang pro statement ini yang anti statement yang anti statement itu sengaja disewa untuk menguji yang statement itu maka terjadi dialektika nah itu sebetulnya kalau saya pakai bahasa lain dia he is playing devil's advocating dia lagi memainkan peran sebagai iblis pengganggu mengganggu siapa malah ekat sebetulnya yang iblis malah ekat kenapa gak terbuka kita gak pernah tahu tiba-tiba IKN dimunculkan itu biasa mengganggu proposal publik karena ini proposal publik lain kalau itu proposal pribadi Pak Jokowi ngapain kita ganggu ini proposal publik jadi publik harus scrutinize uji habis-habisan nah sialnya pers juga bahasa-bahasa coba saya kasih perbandingannya Pak Jokowi datang ke IKN 2-3 bulan lalu semua pemimpin redaksi ikut dengan beliau diwancara saya lihat wancaranya semuanya muji-muji loh pers kok muji-muji presiden ini akan jadi bagus akan jadi bagus bisa akan jadi buruk kan yang mesti dia puji sesuatu yang udah terjadi itu fungsi pers masa pers menguji sesuatu yang masih utopia tadi jadi saya anggap pers kok jadi humasnya istana lalu saya mulai curiga dapat amplop setebal apa apa satu sentimeter lebih itu apakah ada 900 miliar di banker redaksi sekarang jadi saya menganggap bahwa ada pembusukan justru dalam public opinion kita karena jurnalis gak merdeka Nasrud Edi Mulyari mengambil risiko untuk merdeka berpikir walaupun dengan konsekuensi akhirnya dia terancam pidana tapi kita ingin orang mesti merdeka mengucapkan itu ini gak ada soal personal ini betul-betul menguji public proposal yang diajukan oleh pemerintah yang ternyata bohong proposal pertama bisnis-bisnis proposal kedua government yang biayai government biayai APBN APBN itu pajak saya saya gak ingin punya ibu kota disitu saya ingin anak-anak yang sekarang di Indonesia stunting mengalami kekurangan APBN mesti jatuh pada mereka itu hak mereka kenapa? karena Presiden Jokowi bilang kita harus punya bonus demografi di 2045 bonus demografi itu diperoleh melalui nutrisi otak artinya APBN mesti beli vitamin kasih anak-anak itu susu atau telur supaya mereka nanti menjadi bonus buat masa depan kita beton di di IKN itu bukan bonus demografi sekali gempa bumi selesai sekali banjir selesai dan obsolete gak ada orang yang membagakan legasi dengan infrastruktur sekarang kenapa? semua orang sekarang menganggap bahwa ngapain punya kantor karena kita bisa berkantor di cloud itu seminggu lalu saya baca artikel seorang perempuan Indonesia yang di tahun 98 keluar dari Indonesia adalah kerusuhan rasial dia pergi ke Amerika dia sekolah dan sekarang dia jadi konsultan untuk membangun perumahan di Mars di Mars yang lagi dirancang yang lagi dirancang oleh Elon Musk seorang perempuan Indonesia sedang membidani proyek perumahan di Mars seorang presiden Jokowi sedang berupaya untuk membangun ibu kota nanam beton di Pulau Kalimantan jauh betul abstraksinya orang berpikir bikin ibu kota di Mars dalam bentuk hologram bahkan kita masih nanam nanam beton itu absurd buat saya itu itu poinnya jadi ya minta maaf tapi saya mesti ucapkan itu secara jujur dalam kondisi berpikir yang yang betul-betul tertib itu intinya terima kasih Pak Hakim cukup terima kasih yang mulia selamat menikmati